Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di kesempatan kali ini saya akan sharing tentang homing cycle ya, terutama untuk mesin CNC yang berbasis Arduino GRBL seperti yang saya punya ini. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mengaktifkan homing cycle ini dan cara setting di GRBL-nya. Mungkin video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang tentang pemasangan limit suite, nah ini kan sudah terpasang, karena memang untuk mengaktifkan homing cycle ini salah satu syarat wajibnya itu bahwa limit suite-nya itu sudah terpasang dan dipastikan berfungsi dengan baik. Ini kan di video sebelumnya sudah kita tes ya, dia bisa berfungsi dengan baik. Jadi tanpa limit suite ini, homing cycle nggak bisa diaktifkan. Oke mungkin sebelum masuk ke intinya, akan saya demokan dulu ya, homing cycle itu seperti apa sih. Oke ini CNC-nya baru dihidupkan ya, posisinya ini random. Kita akan lihat apa yang akan terjadi kalau kita perintahkan dia melakukan homing cycle ya. Kita perintahkan dari komputer, dari universal keyboard sender dengan perintah $H atau ada tombol yang sudah tersedia situ, tulisannya $H, itulah perintah untuk melakukan homing. Oke saya pencet ini. Nah setelah diperintahkan maka dia akan bergerak secara otomatis ya, mencari titik homenya, yang letaknya adalah di salah satu sudut ya. Nah kebetulan yang ini, di setting ini saya pilih yang sudut kanan depan sana ya. Nah itu sudah berhenti, itulah posisi homenya, di kanan depan ya. Nah sebenarnya bisa kita pilih di manapun, kan sudutnya ada 4, bisa kita pilih salah satunya. Atau kita coba satu lagi ya, yang kiri ya, sebelah kiri. Oke kita coba sekali lagi, settingannya sudah saya ubah, homing posisinya ada di sebelah kiri ya, kiri depannya. Oke kita coba lagi. Nah urut-urutan gerakannya sama, hanya saja mungkin arahnya berbeda. Nah ini gerakannya kan ke kiri ya, karena yang dipilih memang di posisi kiri. Nah itu sudah berhenti, itulah posisi homenya, di sebelah kiri depan. Jadi mungkin pemilihan posisi titik homingnya, itu disesuaikan dengan keperluannya. Nah misalnya kalau di sebelah kiri ini kan, mungkin supaya matas pinjolnya mudah diganti ya. Kan dekat, lebih dekat ke sebelah kiri. Oke mungkin selanjutnya kita lihat detil urut-urutan gerakannya ya, karena ini berkaitan dengan setting di GRPL-nya. Karena tadi terlihat ya, ada detil gerakan, maju-bundur-maju-bundur, itu nanti settingnya ada di GRPL. Jadi kita lihat dulu gerakan detilnya itu seperti apa aja sih. Oke, akan saya ulangi sekali lagi ya, kita lihat detil gerakannya. Karena ini berkaitan dengan setting di GRPL, nanti urut-urutan gerakannya itu semuanya harus kita define di GRPL. Oke kita lihat. Nah ini Z-nya menuju ke switch, sampai kena ya. Nah begitu kena mundur lagi, kemudian diulang dengan kecepatan yang lebih lambat. Sampai kena lagi, baru dia mundur. Kemudian langsung melanjut ke X, sama, ini sampai kena switch, mundur lagi, kemudian diulang dengan kecepatan yang lebih lambat. Sampai kena lagi, kemudian mundur. Nah itu selesai. Itu urut-urutan gerakannya, di masing-masing sumbu sama ya. Oke selanjutnya mungkin kita lihat di parameter GRPL-nya ya. Apa saja sih yang harus di setting. Oke sekarang kita lihat parameter GRPL-nya. Apa saja yang harus di setting untuk mengaktifkan homing cycle ini. Nah disini saya gunakan universal geocode sender. Nah disini, sehabis kita open connection ke CNC, akan muncul list parameter ya, yang di konsol ini. Nah kita lihat, disini ada 6 parameter yang harus kita setting. Nah terkait dengan homing cycle, yaitu parameter nomor 22-27 ya. Ini, ini yang depannya homing-homing ini, ada 6. Nah untuk settingnya, ke setting, firmware setting. Mulai dari 22. Nah yang dua-dua ini, ini judulnya homing cycle enable ya. Dari namanya saja sudah kelihatan untuk meng-enable-kan kita isi 1 ya. Nah di atas homing cycle enable ini ada hard limit enable ya. Nah ini opsional untuk homing cycle, jadi untuk mengaktifkan homing cycle, itu hard limitnya gak perlu enable juga gak apa-apa. Nah disini saya fokus, ini saya disable dulu hard limitnya. Nah ini, setelah di enable-kan mungkin harus dilengkapi ya. Dilengkapi parameter yang lainnya. Ini yang pertama, homing direction invert. Ini menentukan titik mana atau sudut mana yang dijadikan sebagai posisi homing ya. Ini kalau kita isi 0, itu nanti posisi homingnya ada di kanan atas ya. Maksudnya kanan atas itu kalau kita lihat di layar, itu posisinya kanan atas. Dan kalau diisi 1 seperti ini, posisinya kiri atas posisi homingnya. Nanti diisi 2, itu posisinya kanan bawah. Dan diisi 3, itu posisinya kiri bawah. Jadi bisa dipilih posisinya sesuai dengan keperluan. Biasanya ini untuk keperluan operasionalnya, kemudahan mengoperasikan CNC. Kemudian yang 4 lainnya, mungkin berkaitan dengan gerakan-gerakan detil yang sebelumnya saya tunjukkan. Itu kan sehabis kita memerintahkan untuk melakukan homing, dia kan langsung bergerak menuju limit suite ya. Waktu bergerak menuju limit suite, itu kecepatannya di sini, di parameter nomor 25. Ini saya set 2000, itu satuannya mm per menit ya. Begitu diperintahkan melakukan homing, dia langsung bergerak menuju suite dengan kecepatan 2000 mm per menit. Kemudian kan begitu kena suite, kemudian dia kan mundur lagi ya. Nah itu mundur lagi, itu dengan jarak 5 mm. Nah ini, dengan jarak 5 mm nih, homing switch pull off distance. Itu setelah kena, dia mundur lagi. Nah tujuannya untuk melepas switch-nya ya. Kemudian setelah mundur sejauh pull off distance ini, ini saya set 5 kalau yang disaya. Itu kan sebelumnya ditunjukkan dia maju lagi, tapi dengan kecepatan yang lebih pelan ya. Nah itu kecepatannya ini. Homing locate fit rate. Nah itu maju pelan-pelan, kalau di sini saya set 50 mm per menit. Nah kenapa lebih pelan, itu tujuannya supaya istilahnya nggak kebablasan lah. Nah kalau tadi kan cepat, itu kan mungkin kebablasan dikit, diulangi, kemudian maju lagi pelan-pelan. Dengan kecepatan yang jauh lebih pelan ya. Ini kecepatannya 50 mm per menit. Nah seperti itu, setelah maju terus kena switch-nya lagi kan dia mundur lagi ya. Mundur lagi nanti sejauh homing switch pull off distance ini. Mundur 5 kalau di sini ya kasusnya. Kemudian bagaimana dengan nomor 26? Ini 26 kan homing switch di bounce delay ya. Ini sebenarnya delay sewaktu switch-nya kena ya. Begitu switch-nya kena, itu karena diperkirakan ada flicker, ada noise, maka ditunggu selama delay ini. Di sini saya set 250 ms supaya lebih stabil. Oke mungkin parameter ini ceritanya seperti itu ya. Sebenarnya ada dua parameter lagi yang harus di set. Ini nih yang di sini, yang maksimum travel ya. Mungkin yang penting adalah X dan Y. Tapi ini kaitannya dengan angka dari koordinatnya ya. Atau mungkin saya demokan dulu, sebenarnya waktu homing cycle itu angka koordinatnya seperti apa sih? Yang pengaruh adalah yang di sini ya, yang di machine position ini. Karena memang homing cycle itu dalam rangka men-sinkronkan antara posisi mesin secara fisik dengan angka di sini. Oke kita demokan lagi. Oke sekarang akan saya ulangi ya melakukan homing cycle sambil kita perhatikan angka di machine position ini ya. Karena memang homing cycle ini itu pengaruhnya ke machine position ini. Kalau memang box position ini kan kita bisa atur-atur sesuai kebutuhannya, kita bisa zerokan di mana saja. Tapi kalau yang machine position ini hanya bisa kita setting pada saat kita melakukan homing cycle. Oke kita lihat. Ini perintahnya yang ini. Nah ini posisinya masih random ya. Nah kita lihat dia melakukan mencari titik homing secara otomatis. Kita tunggu sampai selesai. Nah nanti begitu selesai akan ada perubahan di machine position ini ya. Kita tunggu. Nah sudah selesai. Ini hasilnya. Posisi sekarang itu ada di minus 5, minus 5, minus 5. Ini kenapa angkanya minus 5? Karena di sudut sana kan sebenarnya titik 0, 0, 0 ya. Terus min 5 dari mana? Min 5 adalah jarak tadi yang back off-nya ya. Kalau kita lihat di sini. Nah ini. 5 adalah hasil ini ya, dia mundur 5, 5 mm. Artinya begitu dia sampai di ujung, dia akan mundur lagi 5 mm. Sehingga koordinatnya adalah minus 5. Karena asumsinya di sudut kanan atas itu adalah 0, 0, 0. Sehingga kalau dia mundur, itu minus. Terus bagaimana jika posisinya di sebelah kiri atas homing-nya. Kita ubah dulu. Nah ini supaya homing-nya di sebelah kiri, kita isi satu ya. Nah kita ulangi lagi homing-nya. Dia akan melakukan prosesi gerakan seperti sebelumnya. Hanya mungkin mulainya dari situ. Nah nanti kita lihat ya setelah selesai, machine position-nya ada di mana. Ini belum selesai, jadi belum di update. Nah sudah di update, angkanya adalah minus 5, 9, 5. Nah ini dari mana? Nah kita lihat. Ini angkanya dari sini ya. Ini kan yang X lebarnya 600. Nah ini, ini yang X lebarnya 600. Sehingga titik paling kiri itu asumsi mesin menganggap sebagai titik X-nya 600 atau minus 600. Nah tadi begitu sampai ke 600, dia kan mundur 5. Mundur 5 itu bergerak ke arah kanan. Dan sehingga posisi sekarang ada di minus 5, 9, 5. Nah seperti itu. Yang Y-nya kan nggak berubah ya. Z-nya juga. Untuk X-nya. Nah angka ini pengaruhnya seperti itu ya. Jadi, maksimum travel dan maksimum travel di X dan Y ini, itu nanti akan menentukan angka koordinat di mesin position ini. Oke, seperti mungkin saya gambarkan dulu mungkin ya di kertas. Bentar. Oke, untuk angka koordinat dari mesin position itu mungkin ceritanya seperti ini ya. Di sini sudah saya gambarkan. Ini adalah area dari CNC. Untuk GRBL sendiri, itu dia menganut sistem mesin position area negatif ya. Jadi seperti ini. Artinya bahwa semua titik di area CNC itu bagi mesin nilainya adalah negatif. Jadi, mesin akan menganggap koordinat 0-0-nya akan selalu berada di kanan atas. Di sini ya. Sehingga karena 0-0-nya ada di sini, semua area di sini, posisinya itu negatif. Ini cerita tentang mesin position ya, bukan working position. Kalau working position kan 0-nya bisa kita set di mana aja, sehingga bisa jadi angkanya positif. Tapi untuk mesin position itu selalu negatif. Nah, seperti ini. Nah, tadi waktu kita melakukan homing position ke arah sini, ke titik ini, kan dia setelah mentok ke ujung, mundur ya. Nah, tadi angka minus 5, minus 5 itu ada di sini ya. Jadi, sebenarnya angka efektif dari area mesin, itu ada yang di kotak tengah ini. Kalau yang ujung ini kan, dia mentok switch-nya ya. Begitu mentok switch ke 0-0, dia akan mundur sejauh back of distance-nya. Tadi saya set 5, sehingga titik sini adalah minus 5, minus 5. Nah, kemudian, waktu kita coba homing position di kiri atas, di sini, Nah, itu kan angkanya, X-nya minus sekian dikurangi back of ya. Karena memang bagi mesin, X di sini itu nilainya negatif. Sehingga tadi kan dapat, karena maximum travel-nya 600, jadi di titik ini, itu tadi X-nya adalah 600 dikurangi 5 ya. Jadi, 5,95 minus di titik ini. Begitu juga nanti kalau kita memilih homing position di dua titik lain, yang bawah, itu sama. Jadi, kalau di sini kasusnya nanti yang dihitung adalah maximum travel di Y-nya. dikurang back of-nya. Yang di sini juga sama. Begitu kita melakukan homing, bila titiknya yang dipilih ini, maka hasil akhirnya adalah, di titik ini adalah minus X, minus Y, dikurang, ditambah 5, kalau ini kan geser ke kanan ya, jadi ditambah 5. Nah, seperti ini. Seperti itu. Jadi, X-nya ini adalah angka tadi ya, maximum travel tadi, yang X-nya. Nah, mungkin ceritanya seperti itu. Oke, mungkin untuk video homing cycle, saya cukupkan sekian ya. Sebenarnya ada ini, hal-hal yang menjadi kesalahan waktu setting homing cycle, tapi supaya durasinya nggak terlalu panjang, mungkin saya cukupkan sekian ya. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.